Intro Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusaha Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggalah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu perbuat apa yang kukerintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan Tetapi aku menyebut kamu sahabat Tetapi aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Jikalau dunia membenci kamu Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu Sekiranya kamu dari dunia Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya Tetapi karena kamu bukan dari dunia Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia Sebab itulah dunia membenci kamu Ingatlah apa yang telah ku katakan kepadamu Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Jikalau mereka telah menganiaya aku Mereka juga akan menganiaya kamu Jikalau mereka telah menuruti firmanku Mereka juga akan menuruti perkataanmu Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku Sebab mereka tidak mengenal dia Yang telah mengutus aku Sekiranya aku tidak datang Dan tidak berkata-kata kepada mereka Mereka tentu tidak berdosa Tetapi sekarang Mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka Barang siapa membenci aku Ia membenci juga bapaku Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka Seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain Mereka tentu tidak berdosa Tetapi sekarang Walaupun mereka telah melihat semuanya itu Namun mereka membenci baik aku maupun bapaku Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab tahu Mereka harus dibenami Kamu benci aku tanpa alasan Jikalau penghibur yang akan kuutus dari bapak data Yaitu roh kebenaran yang keluar dari bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula Bersama-sama dengan aku Terima kasih telah menonton!